Terima kasih atas pertempaan kita pada sore hari ini, kita akan memulai proses uang kemarahan. Sebenarnya kita bersatu-satu. Saya akan bersyukur karena sore ini boleh menurut panggama dan menurut panggilan ini, menurut panggilan jaringan proses. Amin. Amin. Oke, baik. Kita senang di dokternya dengan Ibu Pendeta, dan Uling Pendeta, hanya sebenarnya untuk menjadikan kesiapan pendeta untuk proses studi di SDR. Jadi ada beberapa perbincangan, tersebut perbincangan kita nanti, sehingga dalam perbincangan menghentikan boleh mengevalorasi apakah siap, memiliki kompetensi yang akan memiliki persenatu pas kasar dana. Tentu kami mengetahui sejak awal dulu motivasi ini, untuk program ini. Apakah kira-kira yang dikurung, sehingga pas kasar dana SDR, terima kasih Pak. Yang pertama, memang hal yang mendorong saya untuk melanjutkan kembali studi lewat pas kasar dana, kembali mengupgrade, kembali ilmu yang sudah selama ini terhilang. Dalam arti 17 tahun yang lalu, 2007 kan selesai, ya satu, ya pastilah banyak hal-hal yang sudah dilupakan. Jadi memang ada tujuan untuk mau menambah ilmu kembali tentang teologi, mau mengupgrade kembali tentang pengetahuan yang lalu. Lalu, mengapa memilih STT Absurmedan? Ya Pak. Mengapa STT Absurmedan mencabut pilihan untuk proses upgrade? STT Absurmedan sudah, Pak? Ya. Yang pertama memang, ya satu memang kami melihat ya, apa namanya ya, satu memang dari segi tempat tinggal, lalu yang kedua akreditasi, yang ketiga ya saya sendiri sebagai ibu yang bisa pulang hari, bisa memperhatikan keluarga sambilan begitu Pak. Bisa bekerja, bisa memperhatikan keluarga, bisa studi juga, gitu Pak. Sekarang melayani di Siong Sicanang ya? Tidak, Pak. Itu saya sekarang melayani di Perguruan Kristen Methodist, di Jalan Hang Tua, Pak. Sebagai Chaplin. Oh, di Jalan Hang Tua, Jalan Hang Tua, Pak. Jalan Hang Tua, Pak. Jalan Hang Tua itu berarti di dekat Gemi Kasih Karunia? Iya, benar, Pak. Iya, Pak. Dekat Gemi Kasih Karunia. Iya, benar, Pak. Itu dekat ya. Sama Pak Pendeta Ebert, ya. Ebert. Ebert Lewis. Kemarin saya di sana, Pak. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tentang tanggung jawab Kristen tentang John Wesley, PKMI, dan tanggung jawab sosialnya, kan, begitu. Saya menganggap, karena John Wesley kan terkenal dengan sosialnya, begitu. Tentang pendidikan yang dilakukan. Tentang pendidikan yang dilakukan. Saya menganggap, karena sekolah juga merupakan salah satu sarana penginjilan. Sarana penginjilan. Nah, apakah metodis melakukan itu sudah adakah perubahan? Apakah memang penginjilannya ditonjolkan atau mencari uangnya, begitu. Dalam arti, memang di skripsi saya kemarin, dan saya berharap apakah nanti ini akan kelanjutan dengan skripsi saya lagi, apakah masih bisa linear dengan skripsi saya. Bahwa memang saya masih mau pertahankan bahwa memang tanggung jawab sosial lewat pendidikan itu merupakan penginjilan yang harus dilakukan, begitu, Pak. Yang harus dilakukan, terutama ya ada alasan sih bagaimana mungkin PKMI yang notabene terkenal, tanda kutip gitu ya, Pak. Ya agak elit dari segi pendanaan uang sekolahnya, apakah bisa akan menolong dengan, atau apakah mereka hanya di kalangan orang-orang elit saja. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mampu, apakah orang-orang yang begitu tidak layak untuk bersama-sama di sekolah PKMI, begitu, Pak. Jadi memang saya mau menyoroti itu dan mempertahankan bahwa, pertama, sekolah itu merupakan sarana penginjilan. Yang kedua, bahwa sudah penginjilan mereka harus terbuka bagi mereka yang, tanda kutip, yang kurang mampu, begitu, Pak. Ada, ya itulah letak sosialnya, begitu, Pak. Makanya saya lihat sangat enak sekali, karena pendeta sangat ekspert, apa ya, di teologi Wesley ya. Ya. Saya lihat teologi Wesley ini sangat kuat dipahami dengan pendeta. Dan kaitannya juga dengan edika. Bagus itu kalau di dalamnya dan di paspa, bagaimana sebenarnya bagian teologi Wesley? Apakah Wesley ini memiliki pengajarannya atau profitnya secara komisial? Oke baik, jadi motivasinya sudah kuat, hanya ada dari pendeta untuk upgrade ya, upgrade pemahaman secara etis, proses pendidikan oleh Wesley. Kalau sekarang banyak perturuan-perturuan etis, baik mulai dari tektak, atau paut, sampai tinggi. Diminati yosarakat. Diminati para tauda muda untuk setiap. Tetapi di dalamnya tentu kita akan kaji apakah secara etis, atau secara dogmatis. Terus pendidikan di Wesley itu atau di Wesley itu memang benar-benar mengajar misi atau ada hal lainnya. Jadi ada pertumbangan etis yang ditentu di dalam. Baik, kami sudah melihat keseriusan itu. Yang kemudian berkaitan dengan topik etika ini. Karena topik etika ini yang sudah diperstahun sebagai pendeta DJI ini. Itu sudah ada pelayar-pelayar empiris, kisah-kisah kehidupan pendeta DJI ini. Yang menuju di depan itu. Misalnya begini. Apakah aktivitas ilmu pendeta selama mulai di DJI ini. Karena menyuarakan soal pendidikan ini secara tepat. Atau misalnya melalui tudisan-tulisan di luar lagu tudis. Atau seminar-seminar peking. Atau berbicara-bicara dengan beberapa pendeta DJI. Dengan percuali. Silahkan. Iya Pak. Memang. Memang saya harus menyadari. Apa namanya ya. Saya berangkat dari pemahaman tentang John Wesley. Tentang sosialnya itu. Saya mau berusaha untuk menyuarakan itu. Dengan skripsi saya. Kan begitu. Nah di gereja memang. Kalau dari realnya Pak. Memang realnya sekarang. Apakah memang. Yang pelayanan yang saya lakukan. Khususnya sekarang memang. Saya bekerja di lembaga. Di perguruan Kristen. Di PKMI. Ya memang sebatas. Saya menyuarakan. Namun. Itu kan bentuk. Apa namanya ya. Beasiswa. Atau dana. Yang jelas mereka. Yang tanda kutip. Mereka tidak mampu. Tidak ada alasan. Untuk dikeluarkan. Tidak ada alasan. Untuk tidak bisa bersekolah. Ada berbagai cara. Yang dilakukan. Untuk. Orang-orang. Yang. Notabene. Yang tanda kutip. Yang tidak mampu. Bisa tetap sekolah. Ada berbagai cara. Apakah. Beasiswa. Yang dipersiapkan. Oleh sekolah. Yang jelas. Sampai saat ini Pak. PKMI memang. Tidak menutup diri. Gitu. Dan tidak pernah. Sampai saat ini. Mengeluarkan siswa. Oleh karena. Ketidak sanggupan. Untuk membayar. Begitu Pak. Banyak cara. Beasiswa apapun. Itu diupayakan. Yang jelas. Mereka tetap bisa. Mampu bersekolah. Di PKMI satu. Ada nanti. Kita terkaitkan. Pengalaman MDI. Meski pendeta. Di PKMI ini. Untuk dijadikan. Menjadi. Bahan. Kajian. Melihat. Bagaimana. Secara eklesi. Pendudukan PKMI ini. Mempertimbangkan. Dunia pendidikan. Sehingga. PKMI tidak hadir. Kepada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena mereka. Yang punya kesempatan. Belajar. Tidak ada. Belajar dan. Butang. Orang. Yang punya keinginan. Tetapi. Tidak punya dana. Dibatwa. Di kesempatan. Untuk. Mempunyai. 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 Harapannya. Kita ingin. Ini menarik. Tapi kalau Ibu Pendeta terus menggumulinya menjadi sebuah kata, menjadi sebuah bukti akademis yang akan dijadikan kajian secara juridis. Apabila Ibu Pendeta sudah sering berkumpul bagaimana proses pendidikan di BKN ini lebih membuat menutamatan misinya supaya anak-anak itu dapat ilmu, meraih pendidikan, meraih ilmu, meraih ceritanya dari BKN ini. Ini menarik. Selain itu, ini kan sekarang di capai ini di BKN ini. Biasanya sekarang sudah penuh ataupun di BKN ini dan melihat secara iknis bagaimana proses pendidikan di BKN ini. Sekarang pertanyaan saya begini, selama 17 tahun jemaat mungkin pendeta sudah ada nanti 3 atau 4 jemaat yang berbeda-beda. Apakah pernah menyadakan diskusi atau diskus-diskus tentang ketika pendidikan tadi, jemaat. Misalnya ketika di jemaat BPA, itu pendeta itu pernah gelisah soal pendidikan BKN ini, atau gelisah soal pendidikan keluarga jemaat. Sehingga diskusi dengan majlis jemaat, secara iknis pendidikan BKN ini, bla bla bla. Nah, pengen dari diskusi kami. Di jemaat, ada kesalahan majlis atau semua orang di jemaat? Iya, saya harus akui, Pak. Itu memang tidak mendaratlah apa yang saya tuangkan lewat skripsi. Karena memang pelayanan, menyiapkan khotbah, berkhotbah, sesuai dengan temanya. Jadi memang saya akui itu, Pak. Kurang-kuranglah, Pak. Saya menginformasikan atau mengajak diskusi soal pendidikan begitu, Pak. Iya, Pak. Saya akui kurang, Pak. Ini aku tidak mau, ya. Supaya untuk kita tahu bagaimana Ibu Penderita meraih. Banyak data yang berkaitan di sini. Kalau tadi dari BKN ini Ibu Penderita sudah dapat banyak data, informasi, bagaimana secara iknis pendidikan Wesley, apakah mengutamakan misi atau profit, itu benar-benar tidak dipergantikan. Lalu di jemaat tadi, kemarin apa saya tanya di jemaat, apakah pernah diskusi di jemaat itu, ke mana menurut kalian BKN ini sekarang? Terus pendidikan itu, apakah BKN itu selenggerakan untuk menjadi alat misi betulis, menyampaikan warta Kristus, atau hanya mencari keuntungan untuk gereja. Itu bisa nanti Ibu pakai sebagai alat untuk penelitian. Di jemaat-jemaatnya pernah ikut. Kalau ada kiasi diskusinya Ibu di jemaat A, di jemaat B, jemaat J, Ibu kan sudah lebih gampang nanti mendapatkan data penelitian. Tidak apa-apa. Nanti kan kalau sudah diterima sebagai mahasiswa, dan dijadikan itu menjadi tesis, ketika Ibu pergi ke sebuah jemaat yang pernah Ibu layani, itu lebih mudah. Karena sudah pernah dikenalan dengan mereka. Tinggal hanya sharing diskusi bagian yang kita cerita, ada menurut penelitian keologis, misalnya datang kembali ke jemaat ini, mohon izin untuk membicarakan soal BKN ini atau proses penelitian di Indonesia. Tidak menurut penelitian yang bisa menurut penelitian itu, menurut penelitian kepadamisi atau penelitian. Tidak bisa dikendetakan. Oke, pertanyaan saya berikutnya, yalah kalau tadi aktiveras di gereja sudah ada, sekarang karena berada di cek lain, kemudian di gereja yang tidak begitu intens dibicarakan, saya bertanya sekarang, bagaimana di masyarakat? Mana tahu di dunia, di dunia, di dunia, di dunia, seputusnya cara edika tentang pendidikan Wesley, pernah ini ketemu dengan masyarakat, ketika anak kita misalnya, contoh, sekolah di S&P, atau S&P, atau kita lihat sekolah di S&P atau S&P, tiba-tiba di sekolah ini. Atau jika dengan sekolah yang dikenal orang katolik, atau proses pendidikan di sana, itu tidak mengutamakan misi, atau juga mengutamakan penangga itu, mengutamakan penangga itu. yang pertama kan kategori masyarakat, saya bilang adalah orang tua, orang tua murid, yang ketika hanya sebatas cerita-cerita, bukan promosi PKMI juga, kami pun perlu juga letak kekurangan di metodis dengan sekolah yang lain begitu. Ya memang kami bersyukurnya memang, dan mereka katakan bahwa, seperti saya lah, sebelum memulai kegiatan itu, memang tentang penginjilan, apakah itu baca firman Tuhan, berdoa, itu memang kami utamakan gitu Pak, sebelum memulai proses belajar, jadi mereka dapatkan itu, lalu ada ibadahnya, dan saya pikir memang, sekian persen ketika mereka dapat, soal penginjilan itu yang saya maksud tadi, itu sudah menolong karakter mereka, begitu Pak. Jadi memang tidak ada didapatkan di sekolah yang lain, apalagi memang, ini pengakuan orang tua murid, di sekolah sana kami tidak dapatkan begini, di sekolah sini kami tidak dapatkan, dan ya memang ada juga, memang kelemahannya, kelemahannya artinya, dia ibadah, tapi karakternya belum bisa mencerminkan, begitu. Saya pikir, ya memang ada sih sebagian orang tua menuntut, gitu ya Pak, ya Miss gimana ini, udah gini, kok nggak ini lagi, gitu. Jadi memang ya sering kami katakan, ya memang tergantung oknum kepada si anak, tapi mayoritas adalah, banyak orang tua yang sampai saat ini Pak, ya senang oleh karena, tadi yang kami tonjolkan adalah penginjilannya, apakah itu lewat ibadah, apakah kembacaan firman Tuhan, nah itu sudah mencerminkan, apakah karakter mereka lah sudah mulai dibangun, begitu Pak. ya di pendidikan karena, berkursi dengan masyarakat umum, atau orang tua ya, yang menyebabkan kegiatan ini, tembaga-lembaga lain, sehingga diskusi itu dibahas bagaimana karakter anak, ketika sekolah di sekolah-sekolah umum, apa itu di kawalan kerja juga, atau di perintah, sehingga itu nanti menjadi perbanding, kalau nanti ibu punya sempatan untuk mendidikan, pendidikan Wisley. Wesley sendiri, bahwa pendidikan itu, di menunjukkan visi. Dan sejalan dengan itu, ternyata di pendidikan lain, di luar Wisley, misalnya Katolik, Perkestan, Duteran, juga menutamakan visi, itu terdapat dari karakter output. Dan seorang-seorang yang selenderakan oleh pemerintah juga, begitu juga. Karena supaya ada, kami tahu bahwa ibu juga sudah berinteraksi tentang topik yang dibahas ini di Sarangat. Sehingga memudahkan proses ibu menyelesaikan. Akhirnya kami melihat ada data-data yang para ibu kumpul selama 15 tahun. Menjadi modal untuk menurusnya. Itu sangat penting. Mengapa para magister teknologi itu disuruh sebenarnya untuk memiliki pelayanan empiris ke lapangan, supaya dia mudah ketika melalui kerusi di sekitar magister, mengolah data. Lalu menganalisa data. Dan mendapatkan data. Boleh saja sebenarnya fresh graduate masuk ke sebuah. Tapi biasanya kelemahan mereka karena mereka tidak punya data empiris, pengalaman empiris. Sehingga ketika kita berdialog di kelas, mereka tidak punya pengalaman-pengalaman yang tidak dikembangkan. Kalau di pendeta 17 tahun mulai di semanal, pasti nanti dialognya terbanyak. Karena berdasarkan pengalaman empiris yang bisa dikembangkan. dan ada sesuatu yang perlu di-upgrade. Tapi karena fresh graduate masuk ke pasca search tidak ada sesuatu yang perlu dikembangkan dari diri. Karena dia belum menghadapi diri. Itu makanya kami perlu mengkorek-korek istilahnya. Korek kemampuan itu dalam muka memulai stabil. Jadi makanya kami diskusi ringan. kami bisa benar-benar menikmati. Semua perlu mengkorek-korek istilahnya. Supaya kami tahu nanti bahwa pendeta Juru Arya Jini dia sudah punya yang perlu dikembangkan. Sehingga nanti ketika dia kembali kemudian tidis, dia sudah punya pisau yang tajam. mengenalisa pendidikan ini. Kira-kira begitu. Oke, baik. Saya sudah menangkap yang kemudian Tadi di Indonesia sudah, di masyarakat sudah. Yang saya tanya begini. Selama Melayani itu ibu pendeta selalu tamat pernah membuat tulisan tulisan mungkin suara itu di Indonesia. Atau memberikan ceramah-ceramah di jemaah. Yang menilai skripsi itu. Sehingga kita hasilkan skripsi itu kita simpan di jemaah. Jadi tulisan-tulisan lepas di harian umur atau minimal dia dikirim-kirim. Kira-kira dikirim-kirim. Enggak, Pak. Di Facebook. Oh, enggak apa-apa. Di Facebook enggak masalah. Di Facebook enggak masalah. Akhirnya kita di pendeta pernah secara apa namanya secara sadar menyampaikan itu di pemikiran-pemikiran di Facebook ini sosialnya. Artinya ibu sudah usaha menyampaikan idea itu pemikiran itu supaya orang tangkap. Supaya orang mengerti. Enggak apa-apa. Walau masih di tempat yang enggak apa-apa. Sudah ada usaha untuk mengutarakan artis pikiran. Karena di dalam studi magister ini kemampuan mengutarakan idea itu secara penting. Karena apa? Karena jika sudah magister nanti kita ibu akan mampu menyampaikan idea kita kepada orang untuk didengar dan dipahami dan dilakukan. Ada banyak orang memiliki idea yang jenerlang tapi tidak mampu menjabarkannya. Sehingga tidak memilih memiliki pengaruh dengan orang lain. Tetapi ketika kita punya idea yang jenerlang kita mampu menjabarkannya maka itu akan membawa pengaruh memiliki dengan orang lain. Jadi tidak apa-apa kalau belum ada penerah dan menjalankan resmi tidak apa-apa tapi masih dalam media sosial itu sudah baik. Sudah langkah memuncul peningkatan dini akan mudah meningkatkan. Karena nanti di kampus tentu akan menulis banyak. Di program magister ini akan banyak menulis. Menulis paper. Itu nanti akan dilatih. Kalau sudah pernah menuliskan sudah mudah untuk meningkatkan. Lagi kalau belum pernah berarti nanti kita sama-sama berjuang untuk meningkatkan peningkuan menulis. Menulis secara imunnya. Apalagi saya yakin kalau HOKPA-HOKPA pasti ditulis. HOKPA-HOKPA sedia minggu itu kan ditulis. Buat materinya, buat pendahiluan, visi, dan kesimpulan. Itu sudah berbedaan dari pas minggu itu. Cuma yang ditulis bukan etika pendidikan masri tadi. Berkini kasih atas masri tidak apa-apa dengan yang itu. Tahu saja. Kemudian ini pas kanya di seandainya sudah selesai studi dalam pendidikan pendidikan masri besar. Seperti saya, jarak apa visi atau pendidikan jika sudah memilih menyandang dengar selesai. Berkira apa? Kalau saya sudah memilih saya berkira 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 yang pertama Pak memang kembali lagi tadi menyuarakan apa yang saya tuliskan begitu. Itu tadi apakah lewat media atau bentuk-bentuk kotbah saya masukkan ke situ begitu. Ada-ada saya masukkan yang harapan-harapan lewat tulisan-tulisan saya itu yang saya bisa sampaikan lewat kotbah. Lalu saya berharap juga tidak hanya sebatas melayani di jemaat yang kalau lah boleh begitu Pak dosen yang dipercayakan itu juga sudah merupakan saya bisa menyuarakan lewat itu juga yang jelas ada hal-hal yang tadi ada harapan-harapan yang bisa saya tunjukkan begitu. Soal hasilnya atau bagaimana yang jelas ada usaha saya untuk menyuarakan itu. Tadi saya katakan apakah lewat kotbah saya masukkan tulisan-tulisan saya itu di edisi kotbah saya lalu kalau dipercayakan lagi untuk ya sebagai tenaga pendidik apakah itu dosen itu tadi saya juga memasukkan harapan-harapan itu lewat yang bisa saya sampaikan gitu Pak lewat pendidikan itu. Artinya mengapa saya terbukannya itu supaya nanti juga kampus kita bisa berproses harapan kalau misalnya saya cakap yang dosen nanti dalam proses pendidikan ke depan itu selama kampus disini kita akan mengatgrip ibu pendidikan untuk jadi dosen itu makanya kami tanya kalau misalnya tujuan kita cita-citanya supaya mempunyai warna baru dan supaya di fokus pada misi nanti kami akan mensubter ibu dalam bagaimana mengimplementasikan hasil kajian ini di dunia pendidikan universitas banyak hal impian itu yang harus kami tahu sekarang supaya kami juga nanti bisa menambah bagian-bagian mana untuk ibu memiliki sehingga setelah selesai studi ini ibu sudah punya kompetensi ikat mobilitas melakukan impian itu menunjukkan impian itu kalau dosen nanti pastilah kita mempersiapkan bagaimana supaya ilmu yang kita dapat di dunia akan dimuat dalam jurnal-jurnal baik jurnal-jurnal tersinta atau indeks kokus atau pasir dan sebagainya supaya tidak hanya metodisi yang dapat itu tapi orang lanjung dapat segitu kemudian bagaimana kalau misalnya untuk menolong penduduk melihat sekarang proses penduduk komitisi bagaimana itu lagi diskusikan baik tapi tidak ada niat saya jadi super intenden jadi DS bukan itu motivasinya bukan untuk menuhi kebutuhan gereja kalau begitu saya sangat senang sehingga tidak menjadi bagian dari studi ini untuk memiliki asral tapi untuk memiliki asral jaman gereja memiliki perkembangan gereja itu sehingga kita upgrade untuk menyebabkan gereja bukan menyebabkan kita kalau menyebabkan kita banyak kecewa jika kita mengimbangkan jangkat kecewa pasti ada tapi Tuhan memilih jadi bagus kalau motivasinya itu yang saya dengar tadi saya senang saya senang nah pertanyaan yang terakhir yang perlu juga kami tahu ialah soal dukungan dukungan apakah dari gereja atau dari warga yang pertama dari gereja apakah studi ini hidupkan oleh gereja atau ini biaya pribadi kira-kira ini biaya pribadi atau di kira-kira gereja sampai saat ini memang kan Pak di pikiran kami biaya pribadi namun pasti ada berharap ada orang yang berbelas kasih menolong namun itu yang kedua memang kita berpumuli kalau bisa banyak cara Tuhan apa ini agak berpumuli komunikasinya halo apakah disini jaringan halo ya kita tunggu untuk kita jaringan dapang seorangnya belum kedengaran mungkin masih mute belum belum bisa dicabut dulu apa apa namanya headsetnya atau dicabut atau dicabut tanpa itu juga boleh oke oke Pak ya sudah 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 kedengaran nah peranyaan tadi itu apakah ada dukungan gereja atau dengan pribadi kemarga itu tadi terputus silahkan diulangin apakah ini didukung oleh gereja secara penuh atau secara pribadi iya Pak ini sebatas ini masih pribadi Pak tapi memang ada upaya juga sih Pak kalau dana pribadi tidak apa-apa berarti nanti keluarga akan investasikan dana tapi saya yakin percaya kalau biasanya biasanya tidak pasti mereka pasti ada kalau datang pertanyaan ke rumahnya kalau sudah pulang berhormat selitanya mana rekeningnya kan biasanya tapi kalau tidak studi tidak ditanya orang rekeningnya kalau sudah selesai studi tidak ditanya lagi artinya saya yakin banyak cara tua yang berlaku kalaupun nanti gereja sampai studi pun terakhir tidak ada berhormat tidak apa-apa jangan terus jangan jangan nanti gara-gara dana berhormat istri jangan nanti saya lupa kalau nanti misalnya yang pendekat punya ingin dosen di SDB bandarbaru pertimbangannya begini apakah di SDB bandarbaru dosen etika ada atau tidak sehingga tingkat tingkat kebutuhannya tinggi kalau misalnya di SDB bandarbaru sekarang satu dosen etika yang sudah agak tua itu kesempatan yang di pendekat tapi kalau dosen ada tiga jangan ambil etika itu musik lihatlah dimana kebutuhan yang dimiliki TNI ketika kita minta keada besok saya dosen apa berbeda ini itu kalau saya tapi kalau kalau membentik syukur Alhamdulillah bisa dosen kesana enggak apa keserah tapi saya hanya menyebutkan strateginya begitu nah itu baru terakhir tadi dari dukungan keluarga dukungan keluarga apakah dalam musik ini keluarga yang aman yang kuat bisa kondisikan iya Pak yang pasti memang besar dukungan adalah dari keluarga gitu Pak anak sekarang paling besar kelas berapa kelas 5 SD Pak oke baik sangat karena kalau masuk SMA untuk kelas 5 SD masih bisa tidak begitu menyebabkan walaupun bukan tidak menyebabkan tapi belum sangat menyebabkan kebutuhan mereka tidak begitu banyak jadi menghukum masih SD masih bagus ini bukungannya bagus nah lalu biasanya nantikan ada pilihan ini hybrid terkadang bisa on-site bisa online jika bisa nanti datang di kampus on-site silahkan jika tidak bisa bisa online tidak apa-apa tergantung kesempatan dengan datang di kampus atau online tapi sesekali lebih baik datang karena beda interaksi ketika online seperti di dibanding dengan on-site harus dibagi seimbang karena dari hangtua ke habsadar sekitar setengah jam jadi dikondisikan itu nanti semua supaya proses studi tidak terganggu oleh keluarga tapi mereka mendukung dengan proses studi dan terakhir karena keluarga bagiannya itu pimpinan apakah kira-kira mereka teman iman mendukung iman dalam maka proses ini juga harus memakai kembar terakhir pada saat ini ada juga pelayanan yang sama dari PKMI terdikondisikan semua penting dikasih dikasih pimpinan pimpinan PKMI bahwa Inang sedang studi sehingga nanti kalau ada yang terperakan mereka sudah kira-kira begitu itu dukungan yang harus kami tahu kira-kira Inang sudah bicarakan ini dengan pimpin PKMI kan memang belum Pak karena saya ujian dulu sudah dapat hasilnya baru saya diskusikan begitu kadang tidak semua orang suka orang lain naik atau manusia karena supaya dia lebih hebat dari kita padahal sebenarnya dunia ini tidak ada saingian semakin banyak teman kita yang baik yang hebat semakin maju ke daya lulus seharusnya begitu tapi kenyataannya banyak juga yang tidak senang tapi pastilah setelah ada keumuman Inang dengan Pak Lulus segeralah komunikasikan dengan PKMI supaya mereka menolongnya tidak secara dana menolongnya jika ada acara yang bersamaan bisa di handle mana lebih siapa yang menggantikan kira-kira itu saja dukungannya siapa misalnya kuliah metri muji kemurutian padahal pada saat itu juga harus membina murid-murid Inang mendekat mendiskusikannya dengan kemurutian lain begininya oke Inang dengan demikian berakhirlah bincang-bincang kita sekali lagi saya senang karena keterbukaan Inang kita ini saya sebagai apa namanya mewancara sekarang hanya melihat kemampuan Inang dalam studi budal studinya sudah saya jelaskan Inang punya materi itu misalnya akan diperkembangkan untuk proses selanjutnya ini yang kami sampaikan dan tentu nanti proses yang lain jika sudah dikirim menuju siswa hal lain yang akan dipersiapkan juga yalah tutor itu bisa sekalipu berjalan nanti pada saat penulisan seminar proposal level itu sudah diselesaikan nanti bisa dikerjakan dengan baik baik Inang demikian salam amang marga apa marga utauruk pak utauruk oke salam buat amang utauruk sama anak-anak kita berapa anak-anak kita iya tiga pak paling besar dari kelas lima nomor dua kelas tiga enggak umur enam tahun pak tahun baru adiknya paling umur tiga tahun laki perempuan dua laki-laki satu perempuan pak baiklah salam salam buat mereka namanya paling anak paling besar siapa namanya misel 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 salam buat misel dan adik-adiknya dan juga oke baik Inang kita akan tutup dengan doa kita bersatu terima kasih bapak pamitlah perbincangan kami dengan kamu kita menjanja supaya kami menceritakan menjadi dasar kami untuk memakan kesiapannya untuk menjadi calon mahasiswa istri istri dan jika kita mengekalkan kita mengekalkan rencana ini dan hukuman hukuman dari keluarga dari BKMG Tuhan kerennya berkasih mengolongnya sehingga proses istri ini mungkin boleh baik terima kasih bapak kerennya Tuhan mengolong seluruh keluarga dan seluruh dayanannya di BKMG berpuji dari kawan Bapak demikian Yesus dan keluarga syukur amin terima kasih saya tutup ya ya Pak terima kasih Pak terima kasih